Halo guys, apa kabar? Selamat datang di Lost Man Bu Broto. Masih dengan hangatnya keluarga Broto, dilengkapi cerita baru, tamu-tamu baru, juga konflik yang tiba-tiba hadir di dalam Lost Man. Lost Man Bu Broto akan hadir kembali dalam format serial dan akan tayang sebanyak 10 episode di bulan Ramadan 2024. Eksklusif hanya di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Serial Lost Man Bu Broto masih diperankan oleh Maudie Kusneidi sebagai Bu Broto yang akan tampil lebih santuy dan berwarna. Matthias Mucus sebagai Pak Broto tetap menjadi rekan setia Bu Broto dalam menghadapi setiap masalah yang datang. Baskara Mahendra sebagai Tarjo, Martino Leo sebagai Jarot. Jarot kini sudah punya seorang putri dan lebih serius menjalankan pekerjaannya. Erik Estrada sebagai Atmo dengan komedi yang lebih ditonjolkan, Atmo akan tampil lebih menghibur. Putri Marino dan Maudie Ayunda, pemeran Mbak Pur dan Jeng Sri dalam format film yang terkendala jadwal bentrok akan digantikan oleh Ayu Sitanugraha yang berperan sebagai Mbak Pur dan Feby Rastanti sebagai Jeng Sri. Johnny yang diperankan oleh Indra Birowo merupakan sahabat dekat keluarga Pak Broto. Ia mengajak honeymoon anak istrinya yang diperankan oleh Wulan Guritno dan menginap di Lost Man Bu Broto. Namun ketika Johnny lebih dulu pulang ke Jakarta dan meninggalkan Anna, dimulailah kisah yang sangat seru, di mana Anna tampaknya menyukai Tarjo. Sementara Tarjo sendiri saat ini sedang PDKT dengan Sekar yang diperankan oleh Siska JKT48. Kisah akan lebih menarik lagi dengan kehadiran Partono yang diperankan oleh Augie Fantinus. Serial Bu Broto saat ini sedang melakukan proses syuting di bawah showrunner Eva Isvansyah dan sutradara Arwin Wardana. Hiburan untuk seluruh keluarga Indonesia. Serial Bu Broto, coming soon.